Intro Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendapat kemenangan yang diidamkan dalam invasi pasalnya pasukan Rusia telah mengklaim keberhasilan mereka merabut pabrik baja di Mariupol sementara pabrik baja Asovstal di Mariupol merupakan lambang ketahanan Ukraina Dikutip dari VOA Indonesia, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mengakhiri pengepungan di pabrik baja Asovstal Diketahui pasukan Rusia telah mengepung wilayah tersebut selama 3 bulan Buntut dari pengepungan tersebut tercatat lebih dari 20 ribu penduduk Mariupol tewas Keberhasilan tersebut ditandai dengan pasukan Rusia yang berhasil memindahkan tentara Ukraina dari terawangan bawah tanah Terawangan bawah tanah di pabrik baja Asovstal itu merupakan tempat persembunyian para tentara Ukraina dari serangan militer Rusia Namun gini nasib tentara Ukraina itu telah berubah menjadi tahanan Rusia Kemudian seorang pemimpin separatis di Ukraina memastikan mereka akan dihadapkan keperadilan atas tindakan perang mereka Di sisi lain Presiden Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden Kejapan terima kasih tersebut lantaran Joe Biden telah mengelontorkan paket bantuan sebanyak 40 miliar dolar untuk Ukraina Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!